kalau sudah semua kita klik ok maka akan muncul ngampilan grafik seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman mendatang di channel saya apabila anda baru pertama kali datang di channel saya silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video video saya selanjutnya oke pada video kali ini kita akan belajar membuat grafik melalui chart builder di spss disini saya sudah menyiapkan file penjualan kendaraan teman teman juga bisa melihat file ini pada kolom deskripsi disini ada ada variable disini ada beberapa variable ada variable tipe golon harga area penjualan tingkat jual 01 tingkat jual 02 tingkat jual 03 disini saya juga sudah menyetting juga untuk intinya di pada variable view nya sudah saya setting jenis jenis pengukuran juga sudah saya setting disini disini kita akan membuat variable ini variable penjualan 01 penjualan 02 penjualan 03 ke dalam grafik langsung aja kita ke langkah langkahnya bila kita pilih graph kita pilih chart builder maka akan muncul peringatan seperti ini disini karena saya sudah menyetting level pengukurannya kita klik ok aja langsung maka akan muncul tampilan seperti ini disini kita akan membuat grafik ya grafiknya tipe stacker 3 dimensi kita menunjukkan galeri dulu kita ini ya kita akan membuat grafik stacker kita klik terus kita drag ke sini area kosong ini area kosong ini disebut dengan canvas jadi kita akan melakukan penyatingan disini di canvas ini maka muncul elemen properties disini kita pada bagian axis kita akan masukkan variable ini ya area penjualan disini kita akan membuat variable tiga penjualan ini tiga variable ini berdasarkan area berdasarkan variable area penjualan dan tipe kendaraan kita masukkan ini area penjualan kita drag kita masukkan ke dalam axis tipe kendaraan kita masukkan kita drag kita masukkan ke j axis pada ketiga variable ini penjualan 01 penjualan 02 dan penjualan 03 kita drag kita masukkan ke dalam ini ya bagian ini yang vertikal kalau muncul seperti ini kita klik ok secara default ya kita ini min kita ubah sesuai kegiatan misalnya kita ingin pejumlahan sum kita ubah semua ini variable kedua kita ubah menjadi sum terus yang variable ketiga juga kita ubah menjadi sum setelah sudah kita ubah semua variable nya kita klik apply terus close saja disini ada beberapa pilihan apabila teman teman ingin memasukkan judul nama grafiknya bisa dituliskan disini misalnya kita ingin membuat judul apa ya judul grafik grafik penjualan kita apply langsung kita close setelah sudah semua kita klik ok maka akan muncul tampilan grafik seperti ini ya grafik 3 dimensi tipe setakat disini ini nama grafiknya ada tiga variable yang kita buatkan grafiknya disini ketiga variable ini berdasarkan area penjualan dan tipe kendaraan sum disini untuk jenis tipe itunya tipe statistiknya kita menggunakan sum demikian video dari saya apabila video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like subscribe dan share ke teman teman kamu apabila teman teman ketanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah menonton video saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh